Halo guys, balik lagi di Cucu Rutut Podcast Kali ini kita bakal bahas kenakalan remaja Semangat dong, semangat dong Walaupun yang kirim email cuma 8, tetap harus semangat Ayo dong, banyak dong Mending kasih tahu cepat dah Tolong deh, ini Kita udah berubah dari horor kemarin kan Sekarang kita udah kenakalan remaja Jadi bantu Darren minggu depan Supaya ada bacaan Nah temen gue yang atas ini udah agak gila Sabmi cerita kenakalan remaja ke CucuRututuTV at gmail.com Dan ini karena nggak banyak Dan gue lihat isinya pendek-pendek juga Dan ada yang aneh bahkan Mungkin durasinya nggak bakal gitu lama Kita mulai ya Ditambah, ditambah Pak Darren Ya ditambah dari cerita kenakalan Darren Kalau durasinya kurang Udah bosan banget kayaknya Oke, kita mulai dari cerita pertama Dari Fania Oh semua nama Gimana? Mari Fania Semua nama dalam cerita udah disamarin Tenang aja Insya Allah titik komanya jelas kok Insya Insya Aku sederang Karena kemampuan baca gue juga nggak kayak Anton kok Mau ceritain kenakalan gue dan temen gue Total ada dua cerita Tapi singkat kok Kenakalan pertama adalah kenakalan temen deket gue Namanya Arsa Penjajian ini waktu kita masih SMP Walaupun pintar, Arsa ini petakilan banget Waktu lagi pesan tren hilat di sekolah Dia pernah nyambungin HP salah satu guru laki-laki ke proyektor Otomatis murid-murid seangkatan Bahkan guru-guru panitia bisa ngeliat Isi HP Tuguru lewat layar proyektor Arsa ngebuka galeri di HP itu Isinya banyak video dan foto-foto anak SD pake baju pendek Wow, setelahnya ketahuan Kalo Tuguru ternyata pedo cabul Anda masuk thread Twitter, Pak Pak kayak gini ceritanya Beliau akhirnya disidang Dicabut hak mengajarnya Dan dikeluarin dari sekolah Tanpa ada yang tau kalo Arsa yang ngelakuin peratasan waktu itu Toh belum ada CCTV juga Gue juga baru tau waktu Arsa yang nyeritain sendiri Waktu SMA Dia juga pernah meretelin sepeda salah satu staff sekolah Gue sempet cerita kalo Kerjaan gue selama jadi ketua English Club Bener-bener kehambat Karena susah banget buat minjem ruangan ke staff Sarpras Sarpras tuh apa? Sar... 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 Sarprasth Ya udah Apapun Itulah Padahal buat acara penting Akhirnya dia ikut kesel dan di luar nalar Dia meretelin sepeda Salah satu staff sarplas Bener-bener rantainya dipotong Pake tang Jok sepedanya dilempar ke atas pohon Terangka sepedanya diketokin Pake batu sampe peot Lihat buat anjir Kanibal Dia kena SP1 gara-gara itu Tapi dia juga ngejelasin alasannya ke guru-guru Jadi setelahnya urusan gue Di permuda Kenapa dia bertindak konyol kayak gitu Karena buat minjem ruangan aja Gue perlu ke tata usaha dulu Buat minta bikinin Surat izin pinjem Dan nunggu dibuatin suratnya tuh lama banget Dari jam 1 sampe jam 4 sore Gak boleh tinggal Belum lagi harus ke rumah capsec di luar kota Buat mintain tanda tangan Karena beliau jarang dateng Gak logis banget nih sekolah Udah cerita asa sampe situ aja Lanjut ke cerita gue Pas kelas 2 SMA Waktu itu lagi jam kosong Dan Anak-anak sekelas mutusin buat main Polisi maling Gue kebagian jadi maling yang harus kapur dan ngumpet Jadi gue ngumpet di lorong sepi belakang gedung Awalnya gue ngumpet sendirian sambil ngindik-ngindik Ngindik-ngindik Gak Ngintip-ngintip Ngindik-ngindik Oh iya Ngintip-ngintip Gak lama ada anak laki dateng ngumpet disitu juga Namanya Dean Dean ini mantan gue pas SMP Gila keren Tau udah selesai Mantannya nih banget Dia tiba-tiba dateng dari arah belakang dan langsung berdiri di belakang gue persis Jadi gue agak kaget Pas inget Kalo kita satu tim Gue langsung minta dia buat gantian ngeliatin daerah sana Akhirnya gantian lah Dia ngintip di depan Gue pindah ke belakang dia Dan disinilah yang agak konyol Tiba-tiba gue keinget kalo dia pernah selingkuh sama kakak kelas Waktu kita masih pacaran dulu Dan karena rasa keselnya tiba-tiba balik Gue jambak rambutnya Gue benturin kepalanya ke tembok Kasap di sebelah kiri gue Bajingan Sialan Kurang ajar Gua seisi kamu semakin keluar semua dari mulut Sambil terus ngebenturin kepala tua anak Puset Gila serba Wah Setelah 3 kali dibenturin Dia lepas dari tangan gue dan bales nonyok Apaan sih cewek gila Gue gak ngapa-ngapain juga Gila abis ditonyok sakit banget Bukan muka Tapi harga diri gue Udah diajarin bela diri sama papa Masa masih bisa kena tonyok minion Minion Gak ngapa-ngapain gimana Lu bikin gue nangis seminggu Kerdil sialan Makin panas lah si Deyan Dikatain kerdil dengan kenyataan Dia beneran kerdil Kan sakit banget ya Apalagi dia cowok Sebenernya dia keitung tinggi 160 cm Tapi gue lebih tinggi 9 cm dari dia Dan karena dia agak oleng Waktu menoncok balik Gue jadi bisa ngelak dan balik jampak rambutnya Gue baretin mukanya ke pinggiran jendela aluminium yang runcing Gila Final destination Bos Ngeri banget sih Wah Niatnya biar ku canci play gue ini kehilangan modal tampangnya Dan s**t dari pipi kanan sampai bibir bawahnya robek Dia teriak kenceng banget sampai gue gak sempet kabur Jadi yaudah gue pas raja Sehari setelah itu ortunya dateng ke sekolah Dan ortu gue juga dipanggil ke ruang capsec Malam sebelum hari itu Gue udah ceritain semua ke papa Papa cuma ketawa dan bilang Bibit begitu emang harus dibasmi selagi kecil Papa pasti dipanggil Tapi papa gak akan bela atau hukum kamu Semua keputusan ada di pihak mereka Kamu harus nyelesaikan perbuatanmu sendiri Papa bantu sebisa papa aja And I did it Walaupun karena tampar dari mamanya daya dan papa Jadi harus bayarin biaya pemulihannya Jujur yang bikin gue agak deg-degan adalah Kabar kalo capsec sempet mertimbangin buat dropout gue Tapi ternyata prestasi yang gue sumbang selama 2 tahun ini jadi penyelamat Alhasil gue tetep sekolah sampai lulus Dan Deanne yang akhirnya homeschooling Kok yang kena mental malah? Deanne Yang dibully Gimana nih? Tapi lu sadi sih Gila tuh Gue bayangnya ngeriwat ya Jodot-jodot-jodot dibaretin Robek bos dari sini sampe sini Gue tuh udah ada bibit-bibit mafia kayaknya Bibit-bibit mas Shokish Iya sadis Sikopat banget kok mas Shokish Sikopat deh Sikopat nih Masih sekolah lagi Tapi ini ceritanya seru sih Kelas 2 SMA-nya kayak gitu Lu kurang-kurangin dah Jodotin palang orang kayaknya gokil juga Dan gitu der Lu mau gak der? Lu terdap-dap gak der? Ini lanjut Der lu pernah ditonjok gak sih der? Balik lagi ke pertanyaan tahun lalu Lanjut dah Pernah ditonjok gak der? Lu pernah berantem gak der? SMA Berantem Ya itulah berantem yang emang Ini kan udah pernah gue bahas Udah lupa der Udah lupa Serius tapi gue lupa ini? Enggak tiap istirahat yang sering kayak ada Beneran berantem pernah gak? Tapi bukan berantem karena kesel ya Gue nanya yang kesel Udah lu ribut sini sama gue gitu Terus ke WC tonjok-tonjokan Pernah gak? Kalau itu sih enggak sih Gue orangnya males berantem Jadi berani tonjok deh der Nah Itulah Guys ton Nih nih cuma nih Coba nih Apa? Tonjok-tonjok Tonjok Nih tadi tonjok deh Ayo deh kita ke WC deh WC mah tempat paling aman buat berantem Oke Selanjutnya Bentar Dewi Dewi Halo cucur utut Nama gue Alan Disebut aja gak apa-apa Gue sekarang udah mau lolos SMA Tapi gue mau ceritain salah satu kenakalan yang terjadi di lingkungan sekolah gue waktu SMP Kira-kira kejadiannya tahun 2017 Jadi waktu gue kelas 7 Semester 2 Gue ke kedatangan anak baru Sebut aja Wina Waktu si Wina ini baru dateng Dia langsung terkenal ke 3 angkatan Mulai dari kelas 7, 8, 9 Karena dia cantik banget dan tinggi Mirip Anya Geraldine kalau menurut gue Anjay Nah gak betul waktu lama Wina ini langsung berbaur sama semua orang Gak tau sih dia Gitu sih Luton Lo ketawa sih dia Apa maksud ketawa lo tuh Gak percaya dia mirip Anya Geraldine Agak Sama Bukeset Coba nopik hoak Nopik hoak beneran ya Alennya Papah Gimel Gak butuh waktu lama Wina ini langsung berbaur sama semua orang Dan temenan baik sama semua orang Termasuk anak cowok Paling bandel di angkatan gue Kita sebut aja si anak monyet ini Rian No fans ya Buat orang yang beneran Namanya Rian Singkat cerita Kita naik ke kelas 8 Wina sama Rian ini jadi deket banget Dan bener aja Gak lama setelah itu mereka pacaran Eh bukan tuh satu sekolah Tapi Semenjak pacaran sama Rian Wina tuh berubah gitu sifatnya Seolah-olah Kepengaruh sama sifat Jeleknya si Rian Wina yang tadinya humble Ramah Dan rajin Tiba-tiba jadi sombong Suka pamerin harta Dan sering banget jadi beban Tiap ada tugas kelompok Sering banget Wina gak ikut ngerjain tugas Karena ngedate sama Rian Gara-gara itu Sekelas jadi kesel dong Lama Wina dan Rian Mereka kayak gak niat sekolah gitu Ke sekolah buat pacaran doang Jadinya mereka berdua Suka disindir-sindir gitu Sama anak-anak yang lain Karena sindir-sindiran Dari temen sekelas Mulai kelewat batas Wina sama Rian tuh Jadi sering gak masuk sekolah Tapi bukannya meredak Hal itu malah membuat buruk suasana Dan mereka malah Makin dikata-katain Puncaknya Wina sama Rian Tiba-tiba gak dateng ke sekolah lagi Selama dua minggu Orang tua mereka juga gak bilang Otak lo Otak lo Orang tua mereka juga Bilang mereka gak ada di rumah Mamanya Wina Akhirnya lapor polisi Dan ternyata Wina kabur sama Rian Keluar kota Selama dua minggu itu Mereka hidup pake Macbook dan iPhone Punya Wina Yang Wina jual Dan duit orang tua Wina yang Wina curi Padahal Kalo kata temen Satu gengnya Rian Yang ngajak kabur tuh Si Rian Tapi Malah Wina yang Mengakomodir semuanya Akhir cerita Wina sama Rian Di drop out dari sekolah Karena mereka dianggap Melakukan tindakan asusila Yang bisa Mengancam reputasi sekolah Oh iya Dengar-dengar Di sekolah barunya Rian Rian sering bilang Ke temen-temen barunya itu Kalo dia pindah sekolah Karena dibully secara fisik Ditonjokin Digubukin rame-rame Ya Kita emang waktu itu Hampir bullying sih Jatohnya Tapi gak sampai ke fisik Dan kita juga Nyindir-nyindir gitu Karena awalnya mereka duluan yang jadi parasit Tepat ada kerja kelombok Di other hand Wina kembali menjadi dirinya Sebelum pacaran sama Rian Di sekolah barunya Dan kabar terakhir yang gue denger Dia udah keterima Di salah satu universitas swasta Terbaik di kota gue Itu aja si drama Di SMB gue dulu Semoga menghibur Oh gak hamil Gak hamil, Ton Kirain kan sampe keluar kota Dua minggu Gak masuk Kirain ya Kirain Anton Kirain Anton Rian tuh lu ya, Ton Temen gue ada yang sampe hamil Banyak gak sih kasus kayak gitu Bukannya, lu Bukan Tidak gue yang hamilin Lu yang hamil Tapi kasus-kasus Hamil di sekolah mah Banyak banget kayaknya ada Sampai DO kan Iya pasti DO Emang ada di sekolah lu Dulu Di angkatan lu Di angkatan lu ada Ada dua Ada kelas sama angkatan gue Gokil gitu ya Waktu Ya gue kelas tiga Dia kelas satu Sama angkatan gue Dia ketauannya Karena perutnya membesar gitu Ngaku gitu, Ton Masuk gak masuk Yang sangkatan ngaku Yang kelas satu itu Gosip sih Ngedenger doang Kayak orang-orang cerita Dia keluar hamil-hamil gitu Tapi emang kelakuan dia Ya kayak jablah ya Gimana tuh kelakuan kayak jablah itu, Ton Gimana tuh Jadi kalau lu lewat depan kelasnya Dia ngelambai-ngelambai gitu Yang pegang-pegang lu ya Digandeng langsung Pegang-pegang iya Dia suka dekat-dekat tim cowok lah Paham kan? Gonta-ganti cowok gitu Lu pernah gitu Jadi sekali ada rumor kayak gitu ya Lebih Ngeyakinkan Lebih legit Lu pernah dicoba juga, Ton? Enggak Udah ada cewek Kalau dulu ada cewek Oh Ton yang dicoba Kali aja kan experience Dari Anton Ternyata ada juga Ternyata ada pacar dulu Anjay Sekarang gimana? Tiga dulu Tiga Pacar lu tiga? Iya, dulu tiga Di waktu yang sama ya Satu beda sekolah Dua satu sekolah Iya, dia pernah ngomong Hebat emang lu tuh Keren dah Sekarang gimana, Ton? Hah? Sekarang gimana? Tidak ada Aku kan tau, Mbak Cari satu aja Susah sekarang Udah habis Udah habis Karma aja sekarang Ngeton ya Iya Personanya udah habis dulu Arep di awal Tapi lu punya tiga pacar gitu Ketauan gak, Ton? Ya, akhirnya ketauan Digamparin rame-rame gak? Dijudotin gak? Dijudotin Dijudotin Tapi di sekolah gue Kayaknya gak ada dah dulu Yang hamil ya Cuma cerita doang lah Cuma selama gue di sekolah itu Gak ada yang Emang sekolah dulu pada ada Gak ada Gak ada Paling cuma cerita Biasa kayak Angkatan Kalau gue kan SMA homeschooling ya Cuma Wah itu mah ya Gak ada sih yang hamil gurunya ya Ada, ada Kebanyakan ini gak sih Sekolah-sekolah Negeri Pas swasta Ya negeri sama swasta Sama aja berarti Sama aja Tergantung pergaulannya gimana Ngeri dah Oke Cerita selanjutnya Halo kakak-kakak Gak ada sih yang kedua temanku Kebetulan mereka ulang tahun di hari yang sama Yang ulang tahun itu si Cecil sama si Grace Tiba lah hari itu Siska yang beliin kuenya Aku sama temen yang lain patungan Karena takut kuenya meleleh Jadi kita nitip ke kantin sekolah Kita misalkan Kantin yang buat tempat nitip Yang buat tempat nitip itu kantin A Ya Gitu Mereka nitip di kantin A Udahlah kita belajar dulu masing-masing di kelas Rencananya pulang sekolah Ngambil kue bareng 5 temanku ini Salah satu temanku Grace yang ulang tahun ini Beneran gak tau apa-apa Lain halnya sama si Cecil Dia malah ikut aku dan temanku Pus surprise-in Emang rada-rada oon Gak ngerti kadang Kita ke kantin bareng-bareng Eh malah udah tutup kantinnya Dengan ide brilian dari seorang Ella Dia saranin buat Dobrak masuk ke kantin A Sebenernya agak ilegal dan bodoh sekali Tapi entah kenapa kita semua mengiakan hal itu Awalnya nyoba jujur Nanya ke klinik servis sekolah Namun gak membuahkan hasil Akhirnya kita balik lagi ke plan si Ella Keamanan kantin A ini agak jelek sebenernya Cuma dikasih dengan penghalang besi yang udah berkarat dan usang Sama dikasih gembok Gak tau guna gemboknya apa jujur Di bagian bawah penghalangnya ada ruang kecil Jadi kita memanfaatkan itu Sayangnya tidak muat Dengan lakinya aku dan kedua temanku yang lain ngerusakin penghalang besinya Didorong ke atas sampai temanku yang paling kecil Valen bisa masuk Akhirnya kita terobos lah Valen langsung ngambil kue dari kulkas kantin A Surprise pun berjalan dengan lancar Kesokan harinya Sepuluh sekolah kita dapet kabar dari Wakil kepala sekolah buat ke ruang BK Ternyata klinik servis yang kemarin ngeliat dan sempet Kita tanyain ngadu ke wakil kepala sekolah Emang kampret ini orang Kita diinterogasi satu-satu Ada yang nangis Ada yang biasa aja Ada yang marah balik Macem-macem deh Entah kenapa dari semua hukuman Kenapa hukumannya disuruh jadi penjaga kantin selama seminggu Tidak berguna dan bermanfaat Tapi yaudah jalanin aja Tugasnya simpel Cuma negur temen-temen yang buang sampah sembarangan Setelah kebodohan ini Kita jadi deket dan bareng-bareng sampai sekarang Keren ya Di SMA ini walaupun udah beda-beda sekolah Tapi tetep bisa deket kayak dulu Nangka kita udah gak aneh-aneh lagi Paling anehnya di luar sekolah aja Tambahan Nangka kayak si Grace ini yang gak tau apa-apa Ikut dimarahin Wakil kepala sekolah dan masuk BK Ya begitulah Kenakalan Wocil ya Gatau mau komen apa Cuma ya semoga kalian tetap berteman deh Dan happy birthday Grace Wish you all the best God bless you Oke ini Bentar gue cek dulu deh Ini bisa jadi cek keakhir gak Oke Horor aja nih horor nih yang seru Tiba-tiba jadi horor lu Makanya Ada yang kasih nih sekolah horornya nih Ini kayak cerita terakhir deh Ini sulit nih sulit nih Toloklah kalian kirim cerita kenakalan Aduh Nggak nakal mereka semua Anak baik aku loh Anak baik aku loh Kalian gak ada yang nakal sih Anton aja nakal banget 13 pacaranya di waktu yang bersamaan 13 Tiga Tiga Ini cerita terakhir Halo abang-abang dan Cistela Panggil aja gue Mira Gue mau ceritain mengalaman akal gue jaman SMA Ceritanya pas gue kelas 10 Dan saat itu ada satu guru yang nyebelin banget Dia guru seni budaya Namanya Pak Japri Sebenernya udah banyak cerita dari kakak kelas Kalo guru ini suka mintain duit Siswa alias Pengli Pengutanian Tapi saat itu belum kejadian di kelas gue Kalo Pak Japri minta duit Hingga akhirnya setelah kita UTS Beberapa temen gue ada yang nilainya Remedial di pelajaran seni Guru-guru lain kalo remed Kasihnya tuh tugas atau ujian ulang Tapi beda sama Pak Japri Pak Japri malah minta dibeliin senar gitar Katanya gue tampil di acara seni Temen-temen gue malah ngikutin aja lagi Beliin dia senar Katanya yang penting nilainya aman Terus ada cerita dari kelas sebelah Katanya mereka diminta beliin kopi Starbucks Buset nih orang Alasannya ada aja lah Katanya biar gak ngantuk pas ngajar Gue kesel dengernya Tapi ya gue juga gak bisa ngapa-ngapain Karena gue gak ada hubungannya juga sama kejadian itu Sampai pada akhirnya gue remed Pas suas Pian nilai gue aman Gue disuruh ke fotokopi Gue jilid laporan gitu Sama beli kopi sasetan Dan ini pake duit gue Awalnya gue ikutin aja walau kesel Setelah itu gue kasih laporan sama kopi sasetnya Gue kira kan udah selesai Ternyata Pak Japri malah minta gue bikinin kopi sasetan adi Akhirnya gue muncul ide nakal Pas lagi bikinin kopi di kantin Gue masukin garam ke kopinya Terus karena kesel gue aduknya gak pake sendok Gue aduk pake jari gue langsung Habis itu gue kasih deh kopi ke Pak Japri Gue langsung kabur sebelum dia minum Gatau deh Ke jempol kaki Iya untung gak pake kaki Bos Atau dia abis itu dia gimana pas minumnya Beberapa hari setelahnya Temen gue bilang Dia juga disuruh sama Pak Japri Lagi-lagi Pak Japri pengen beli kopi Tapi kali ini Pak Japri pengen beli sendiri Dan temen gue disuruh top upin kopinya aja Oke Kan keterlaluan ya minta top up gitu Karena kesel Pas pelajaran dia gue ngelakuin hal nakal lagi Sebelum dia masuk kelas gue tepok-tepokin Menghapus papan tulis ke bangku guru Biar pas dia duduk pantatnya jadi hitam Terus pas dia lagi gak liat Gue umpetin kacamatanya Sampai akhirnya dia nyadar gue lagi dikerjain Dia langsung keluar tapi manggil gue Gue gak tau kenapa dia manggil gue Tapi kayaknya dia curiganya sama gue Karena gue pernah kasih garam di kopinya Pas di luar dia nanya Kamu ada masalah apa sama saya? Gue jawab Bapak ada masalah apa minta duit ke siswa? Minta kopi kayak gitu Eh dia malah jawab Yaelah kamu masih kecil Duit segitunya bermasalahin Sambil ngeges gue bales aja Lah bapak udah gede Duit segitu aja minta-minta Setelah itu gak tau kenapa Dia jadi takut gitu Dia gak jawab gue lagi Terus langsung pergi gitu aja Mungkin dia kaget Gue bisa ngelawan Terus ya gue kan juga takut ya Abis ngelawan guru Gue takut nilai gue jelek Jadi gue ngadu wali kelas gue Ternyata kata wali kelas gue Pak Jafri udah dari dulu kayak gitu Semua guru tau Tapi Pak Jafri gak bisa dikeluarin Karena dia salah satu investor sekolah Kata wali kelas gue Tenang aja Kalau nilainya dikecilin Nanti nilainya bisa diedit lagi sama wali kelas gue Udah deh cerita gitu aja bang Makasih Makasih Pak Jafri Goblok kamu Gak bisa aja lo ajar minta-minta Minta top up asing Mantap juga ya Itu goblok banget Lu minta top up go pay Tapi berani anaknya hebat Iya Harus ya nih kayak gitu Kalau enggak Di exploit bener-bener Murid-muridnya Udah capek banget gitu anaknya pasti Udah-udah-udah Kelakuan guru-guru Pri-pri Pri-pri Mau jadi apa gede pri? Udah gede aku Udah gede Udah gede Udah gede Anak kecil aja lo ikut-ikutan lo Kata-kata paling ampuh Gobloknya itu loh dia ngomong Masih kecil juga duit segitu dipermasalahin Karena saya masih kecil Pak Duit segitu dipermasalahin Aduh Papa Podoh kali Papa Ya itu aja ceritanya Der Lanjut Lanjut Der Lah Gak tau lu mau cerita Busee Bad Gak ada goma Gak ada goma Katanya lu bad boy abis pas Ini SMA Saya banyak yang bilang gitu sih Gila 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 Mukanya ngeselin banget ya Sampai di band-band lu Di tujuh belas sekolah di Jakarta Tauran gitu ya Ya Anton lah Anton banyak cerita tuh Gak ada Dulu oke kan lu karungin sapam apa Hahaha cerita-cerita belum dicerita dimana-mana ton ada sini dikirim dari ada satu cerita dari Tokopedia nih waktu konfirmasi pesanan dari udah habis guys ceritanya jadi Aduh tolong ya udah lama banget ini udah 20 menit lebih udah 26 6 menit sih jadi nggak apa-apa juga ya segitu aja cupot kali ini tolong ya kalian kirim buat minggu depan kasihan Neren harus ayo guys dikirim-kirim cerita kenakalan cerita kenakalan yang kayak dari tadi gue ceritain lah kurang lebih kalau bisa lebih lucu bagus kalau nggak jelas ya nggak apa-apa kirim juga yang penting banyak aja email ya betul deh gitu aja kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like di-share di subscribe juga ini cucurututv channel kita masing-masing juga ada Hai hasta ada Deren ada Andrew dan Norman Regenji Sampai jumpa di cupot selanjutnya Hai ciri kesen bye bye bye